Dan pemerintah terkait dengan KRL Anjelok di Jatinegara, kita akan kembali tersambung dengan Mbak Eva Khairunisa, selaku Vice President Communication PT Kereta Komuteran Indonesia. Selamat sore Mbak Eva. Selamat sore. Ya Mbak Eva, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Anjus Petang. Terlebih dulu kita ingin mengetahui seperti apa sebenarnya ekonomi logis hingga akhirnya ada kereta Anjelok di Stasiun Jatinegara. Ya, jadi memang tadi pukul 11.09 tepatnya itu terjadi anjelokan untuk KRL Relasi Depok Jatinegara nomor KA 1748 di sekitar wilayah antara Pasmen dan Jatinegara. Sehingga memang sejak pukul 11.09 sampai dengan saat ini, perjalanan KRL belum dapat melintas di antara Pasmen dan Jatinegara. Anjelokan terjadi pada kereta ke-6 dari rangkaian ya. Kemudian untuk jalur Pasmen dan Jatinegara saat ini masih proses perbaikan dari prasaranannya di lokasi yang terjadi anjelokan tersebut. Untuk KRL sendiri yang mengalami anjelokan sudah dievakuasi sejak pukul 13.50 dan saat ini sedang proses di lokasi yang terjadi di lokasi yang terdiri. Sementara dapat kami informasikan, untuk para pengguna jasa khususnya, selama proses perbaikan perasaran yang masih dilakukan, maka perjalanan untuk KRL dari Bogor maupun Depok di Jatinegara, perjalanannya hanya sampai stasiun Angke, atau stasiun Tampung Bandan, dan stasiun Pasar Senen. Sementara untuk perjalanan KRL lintas lainnya, seperti sekarang Bekasi menuju Jakarta Kota dan sebaliknya, itu normal. Kemudian perjalanan KRL lintas Bogor, Depok menuju Jakarta Kota dan sebaliknya juga normal. Sehingga pengguna jasa yang mungkin tidak dapat menunggu perjalanan KRL tujuan Pak Bapak Menen jadi negara hingga normal kembali, kami memperkenankan untuk melakukan refund di lokasi yang terdekat dan dapat memilih modas yang terdekat lainnya. Ya Mbak Eva, kapan akan normal kembali kira-kira pengerjaannya selesai? Ya untuk proses dari pemerjaan prasarana, kami masih berkombinasi dengan tim prasarana dari KPKI Daud 1, dan mungkin diprediksi kita 1 jam ke depan, kami harapkan ini sudah dapat dilalui lagi, dan KRL dapat melayani untuk perjalanan ke dalam satu yang jatuh berjalanan. Ya, kereta Anjlok ini kan beberapa kali sempat terjadi. Sebenarnya apakah ada masalah di sistem bantalan rel, atau apakah sudah tua, atau bagaimana dari sistem KRL ini? Jadi kalau kita bicara KRL Anjlok, ini kita tidak bisa bicara satu penyebab yang sama, karena bisa juga ada beberapa yang terjadi karena penyebab personal, misalnya waktu itu ada yang meletakkan beda-beda asing di sistem jalur rel, ataupun juga ada yang terjadi karena dari sisi prasarananya. Sehingga kita tidak bisa menyebutkan bahwa ini karena prasarana seperti bantalan rel sudah tua, karena kalau dari sisi prasarananya, ini selalu dilakukan proses perawatan dan perbaikan, dalam hal ini juga mengelola TTI 21, dan dari sisi prasaran rel pun itu memang sudah ada umurnya, dan jadi tidak ada konteks prasarananya yang sudah terlalu tua, karena perbaikan dan juga peremajan selalu dilakukan. Untuk dari proses perbaikan prasarana saat ini, dan juga penyebab dari anjlokan yang tadi ini terjadi, tentunya saya juga tidak dapat menyebutkan saat ini apa penyebabnya, paktahkan dari sisi prasarana, sahana, apapun dari sisi eksternal, karena masih harus melalui proses infrastruktur terlebih dahulu.